Di beberapa video lalu, saya udah review Asset Gaming dari Rokat, yaitu seri Khan Pro. Dan sekarang giliran gue review yang seri mahalnya lagi. Apa itu? Mending kita memper dulu. Terima kasih telah menonton! Selamat datang di channel saya Media, dengan gue Ali. Dan pada video kali ini, gue bakal bahas Asset Gaming dari Rokat, yaitu Rokat Khan AIMO. Asset yang satu ini dibanderol dengan harga 1,6 jutaan. Ya, beda kurang lebih itu 300 ribuan sama yang seri yang Pro. Ya, cukup mahal sih. Cuman, apa sih bedanya? Dan pastiin dulu kalian gak skip dari video gue. Nah, sebelum gue lanjutin, gue mau pastiin dulu sama kalian. Buat kalian yang suka info tentang teknologi, terutama gear gaming, dan juga info produktivitas seperti videografi, pasti udah subscribe di channel saya Media, karena ada gue, Lai, dan Erwin yang bakal kasih informasi yang menarik di setiap minggunya. Intermesen sedikit, gue tuh sebelumnya udah pernah cobain seri yang Pro. Dan gue cukup suka sama kualitas audio yang dihasilkan. Ya, jadi kalau kalian mau liat reviewnya, bisa cek yang sebelah sini. Dan dari itu juga, gue bisa dong naruh ekspektasi yang lebih tinggi untuk Asset yang satu ini. Gue sepanjang lebar, kali ini gue mau melakukan hal yang sedikit beda, yaitu unboxing dulu Assetnya. Nah, bosen lah langsung bahas ke produknya terus. Oke, nah ini adalah Assetnya. Bisa liat dari depan? Sekarang kita liat dari atas aja. Nah, ini adalah kotak dari Rokat Khan Aimo. Gak macem-macem lah ya, gak kayak kotak-kotak yang harga entry level gitu. Dan juga bisa liat di sini ada namanya Khan Aimo, dan ini adalah gambaran dari Assetnya. Ya, kalau kurang lebih tuh bentuknya kayak Khan Pro juga sih, cuman ada beda di beberapa sisi-sisinya gitu. Rokat Khan itu adalah produksi dari Jerman. Jadi, kalau kalian bilang kalau ini Rokat, Rokat itu produknya jelek, ya pastiin dulu. Ini orang Jerman yang bikin. Dan terus juga, Rokat juga udah punya fitur high-res audio. Jadi, udah pasti audio yang dihasilin tuh gue yakin gak mungkin audio udah murahan. Pasti ya, udah standard lah ya. Dan yang terpenting, kalau gue dikabarin dari brand-nya itu, pastiin udah ada stiker dari Pro Gaming Indonesia. Bisa keliatan kok ini, high-res ininya, stikernya. Nah, gue pernah dapet informasi dari brand-nya langsung. Jadi, banyak customer yang udah beli Yeset ini, ada yang komplain gitu, beberapa sih gak banyak. Ada yang komplain, minta garansi, atau karena rusak gitu lah pokoknya. Tapi gak ada ininya, gak ada stikernya. Jadi, mereka gak bisa garansi. Jadi, yang gue tau tuh distributor Rokat di Indonesia cuma satu. Jadi, udah pastiin udah punya stiker yang ini. Nah, itu sih. Selanjutnya, kita lihat dari samping-sampingnya, yaitu ada, ini namanya fitur-fitur utama ya. Keliatan kok disini? Nah, iya, bisa dapet dari sini ada 6 fitur utama, yaitu 7.1 Sound High Resolution. High Resolution yang ini, dan 7.1 itu dia bisa ngasilin suara yang, eh, ngasilin audio 7.1. Jadi, ada virtual lah ya. Selanjutnya, ada 7.2 USB, 24-bit soundcard. Jadi, ini dari headset ini, dia udah punya DAC, dan di bawah ini gue udah baca informasinya ada DAC-M Combo. Jadi, udah punya DAC sama amplifier combo-nya. Jadi, yaudah. Berarti ini suara-suaranya, suara dari hasil, dari hasilnya langsung. Gak dari komputernya. Gitu. Selanjutnya, Real Voice Microphone. Berarti mic-nya yang dihasilkan itu belum-belah crispy. Harusnya. Cuman, gue belum nyobain secara jelas sih. Cuman, gue ngobrol sama temen gue, dan temen gue bilang gak ngacau-ngacau juga suaranya. Masih enak gitu. Nah, selanjutnya, isi akses, isi rekap, kontrol. Ini udah pasti ada fitur semacam knop-knop kayak buat dial volume sama buat turn on, turn off sama fitur TGT1-nya itu. Selanjutnya, IMO Lighting System. Nah, yang ini IMO Lighting System, gue pikir IMO itu seri Pro-nya atau gimana. Cuman, kayaknya gue lebih nangkep tuh sekarang. Aduh, suara motor ya. Jadi, fitur IMO itu semacam kayak, kayak semacam Lighting-nya Logitech sama chroma-nya si Razer. Jadi, ini fitur RGB-nya lah ya. Jadi, tuh, kalau misalnya dari software-nya, kalian bakal ada fitur IMO. Jadi, IMO itu RGB-nya bisa tersinkron antara peripheral lainnya, gitu lah. Selanjutnya, ini ada Pro Comfort, 275 gram, baiknya. Jadi, beratnya cuma 275. Ya, standar-land headset lah ya. Ukurannya segitu dan itu, masuk ke kategori ringan sih, menurut gue. Dan selanjutnya, di belakangnya, ya ini ada gambarannya. Dan ini bentuknya, bentuk earcup-nya, kalau bisa dilihat jelas nih. Fokusin dong. Oke. Nah, di sini ada mic. Nah, di sini mic with auto-mute. Jadi, auto-mute maksud gue. Jadi, di mic ini ntar ada fitur, kalau di flip ke atas, itu dia bakalan nge-mute sendiri. Nah, itu fitur yang menarik juga sih buat gue. Selanjutnya, nah, di sini fitur-fitur sisahan sih. Paling kan, yang ada yang belum dijelasin, itu ada passive noise cancellation. Jadi, mic-nya itu bener-bener inilah, ngurangin suara-suara di ruangan kalian. Jadi, bener suara lo doang yang bakal ada di mic-nya gitu. Selanjutnya, RGB illumination, nah, ini robust design. Ini udah lah, kayak gini doang. Dan di sini cuma tulisan rokat demo. Mungkin di sini ada spesifikasi jelasnya, ntar gue dibikin biru lagi lah ya, ntar. Nah, langsung aja kita buka. Dan di sini ada tulisan, ini kan gini. Gini lah ya berarti. Di sini ada tulisan, made to win. Made to win. Dibuat untuk menang. Aslinya, anjay. Nah, di dalamnya itu, aslinya. Nah, ini gue geser dulu. Yang di dalamnya cuma ada beginian, sama, nah ini instruksinya, instruksinya ya. Yang gue paling temen tuh dari rokat tuh, instruksinya tuh di bungkus rapi gitu sih. Cuma ada beberapa ya, ya bagus juga. Cuma di sini sampai dipastikin niat gitu. Nah, selanjutnya kita buka dulu. Ya, instruksinya cuma ada headset sama ini doang sih, sebenarnya nggak macem-macem lagi. Selanjutnya ada headsetnya. Dan headsetnya ini, bentuknya seperti ini. Nah, bisa lihat kayak gini bentuknya. Ya, itu aja sih sebenarnya ini unboxing-nya, nggak terlalu wah banget sih menurut gue. Cuma buat, ih, sorry, pasti berisik. Pokoknya tuh dari barang yang didapat tuh, cuma ada buku panduan sama ini gitu. Jadi, nggak terlalu spesial, cuman ya standar headset aja sih. Ya oke, langsung aja kita ke pembahasan headset ini. Dan seperti hal yang pertama kali gue bakal bahas adalah desainnya. Ya, desain ini bentukannya kurang lebih sama kayak seri Pro-nya. Kalau dibandingin dengan Logitech Pro pun kurang lebih sama, ukurannya cuma beda lekukannya doang. Finishing color yang diberikan itu doff, dengan warna silver gelap atau gunmetal gitu. Dengan logo Rokat di sebelah kanan, dan tulisan Rokat di sebelah kiri. Bahan yang digunakan itu fully ABS. Cukup solid, dan gue rasa cukup durable kalau dari bahan yang digunakan. Padnya menggunakan bahan memory foam yang dilapisi bahan kulit untuk di bagian earpad dan kepalanya. Dan gue cukup nyaman untuk bahan yang satu ini, dan sejauh ini pun gue belum merasain feel panas saat penggunaannya. Clamping yang diberikan headset ini juga nggak terlalu neken. Cukup nge-grip, dan ekstensinya itu memiliki beberapa step yang bisa diatur sesuai ukuran kepala. Dan hints-nya pun oke nih buat beberapa orang. Jadi kalau kalian lagi nggak pakai headsetnya, bisa kalian gantungin headsetnya di leher kalian. Soalnya cupnya ini bisa diputer sejauh 90 derajat. Jadi nyaman lah buat dibawa keluar. Bentuk earpad ini lonjong, dan ukuran diameternya ini nggak terlalu besar menurut gue. Dan gue rasa headset ini didesain bentuk on-ear. Dan karena gue kurang suka bentuk on-ear, gue paksain masukin daun tulimnya gue ke dalam padnya. Dan untungnya masih muat. Dan di bagian luar cupnya terdapat dua garis untuk LED. Cukup minimalis dan nggak ganggu desainnya. Dan untuk LED-nya bisa kalian atur menggunakan software yang nanti gue bakal jelasin. Selanjutnya itu ada desain yang selalu gue keluhkan, yaitu di bagian mic-nya. Gue kurang suka sama mic yang nggak detail-chable atau nggak nggak bisa diupetin gitu. Jadi nggak kurang di estetiknya menurut gue. Tapi gue bisa maklumin lah buat rokat, walaupun mic-nya itu cuma bisa di-flip ke atas. Tapi saat kadang di-flip ke atas, headsetnya itu mute. Ini fitur guna banget kalau lagi nggak mau ngobrol di Discord. Dan ini adalah hasil pengetesan suara mic-nya. Jadi ini adalah pengetesan mic dari Acet Gaming Rokotkan Aimo. Gue sendiri udah ngeyobain suaranya kayak gimana, dan kalian juga bisa nilai suaranya kayak gimana. Tapi menurut gue itu suaranya udah pas banget, crispy, nggak ada noise-noise yang nggak jelas. Cuma untuk environment-nya masih ketangkap sedikit sih. Ya, tapi ngeganggu lah ya, tadi gue dengerin. Terus juga kalau untuk fitur mute-nya, jadi kalau mic-nya ke atasin bakal mute kayak gini. Dan ini adalah suaranya kalau kalian udah balikin lagi suaranya Ya jadi bentuknya tuh gue cukup suka Dari desain yang cukup simple gak menunjukkan kalau aset itu adalah headset gaming Enak lampu dipake, mantep Oke selanjutnya gue bakal bahas dari segi performanya Untuk headset yang satu ini udah menggunakan driver 50mm Neo Medium Driver Driver mainstream yang banyak digunakan di beberapa headset zaman sekarang Dan untuk kualitas audio yang diberikan udah pas lah menurut gue Kalau misalnya dibandingin sama seri yang pro Yang ini tuh lebih ke gamingnya Soalnya detail yang diberikan itu lebih jelas dibanding seri yang pro Tapi bukan berarti untuk audionya yang ini tuh gak cocok Masih enak boleh dengerin kok sehari-hari Untuk bassnya itu udah pas dan bulat Gak ngebumi jadi gak lebay gitu lah Untuk mid atau vokalnya itu udah standar Gue denger lagu gak ada yang spesial Cuma untuk hack atau treblenya Gue rasa treblenya ini dituning lagi biar makin kerasa detailnya Dan gue pun ngerasain perbedaannya pas lagi main game FPS Oke tadi gue sebutin pas unboxing Headset ini punya fitur virtual surround 7.1 Nah fitur ini mungkin yang paling ngebedain antara seri AIMO dan seri yang pro Tapi sebenernya tuh fitur ini tuh kurang perlu Soalnya surround aja udah cukup menurut gue Satu fitur lagi yang ngebedain headset ini dengan seri yang pro Yaitu outputnya itu gak menggunakan jack Melainkan USB Hal ini wajar banget kalau headset kalian punya fitur 7.1 Tapi agak disainkan headset ini jadi gak multi-platform Cuma bisa di PC sama laptop aja Ya gak buruk juga sih Kan udah pake USB Otomatis headset ini punya deck-em combo Dan juga sudah terintegrasi sama softwarenya Yaitu Rokat Swarm Satu software untuk semua produknya Nah di softwarenya kalian bisa atur setting headset ini cukup komplit Bisa atur equalizer, volume, surround setting, RGB-nya Sampai bisa ngubah suara kalian jadi monster Kebal headset ini juga cukup panjang Cuma gak detachable Panjangnya 2,3 meter sudah dibraded Ukuran diameter kabelnya cukup kecil Jadi masih fleksibel Untuk pengaturan volumenya gak ada di kabelnya Cuma di sisi belakang kanan headsetnya aja Bisa atur volume sama toggle on-off virtual 7.1-nya Kesimpulan gue buat headset yang satu ini Gue bisa bilang headset ini cukup underrated Soalnya gak cuma headsetnya doang Tapi ada keyboard sama mouse-nya itu perlu perhatian lebih Gue aja dulu ngeliat produk kayak gini itu kelasan-kelasan entry level Ternyata pas gue tau Ya itu secara generalnya sih Kalau dari headsetnya udah pas lah buat dipake sehari-hari Sengahnya bisa bantu gue kalau lagi main game FPS Karena dari detail suara yang dihasilkan itu pas banget Gak berantakan Kalau gue ditanya untuk milih antara yang Pro sama yang AIMO Gue sih sebenernya bimbang Karena karakter yang dihasilkan itu beda-beda tipis Yang satu itu all-rounder Yang satu itu lebih untuk ke gamingnya Tapi dikarenakan gue punya dua-duanya sekarang Ya gak payah milih juga Tapi kalau buat kalian Gue saranin coba lerik dulu headsetnya Kalau kalian punya budgetnya Minta coba tes di toko gaming kalian dan baru tes deh hasilnya kayak gimana Baru bandingin sama apa yang gue jelasin sebelumnya Pas apa enggak? Dan nilai yang gue bisa kasih buat headset gaming Rokatkan AIMO ini adalah 4,17 dari 5 Oke mungkin ini aja review gue dari headset gaming Rokatkan AIMO Terima kasih udah dengerin opini gue Silahkan komentar di bawah Kalau kalian punya kritik sama videonya Udah gitu aja Like videonya kalau kalian suka Subscribe terus ke channel saya media Dan klik tombol lonceng Biar jadi notif squad STMedia Dan yang terpenting Share terus ke temen-temen kalian Biar makin tau gear gaming zaman now itu apa aja Gue Aldi dan Eko sebagai kameramen Sampai jumpa di video selanjutnya Oke terpesa sedikit Sebelum itu gue udah pernah coba seri yang pro Dan gue cukup suka sama karakter yang dihasilkan Dan kalau kalian mau liat Ah gue lupa apa itu